cara memasak masakan sehari-hari ala hongkong ya teman-teman nah hari ini yuniaru mau masak ke nikir ya mudah banget dan simak ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum teman-teman semoga semua sehat selalu ya pantingin terus yuniaru masak masakan ala hongkong dan Indonesia kali ini aku mau memasak ke nikir hongkong ya teman-teman seperti ini bentuknya warnanya ijo royo royo ya nah kemudian siapkan air untuk merendamnya dan rendam selama 15 menit ya dan jangan lupa dikasih karam supaya apa? supaya debu-debu yang menempel sama sayur dan ulat-ulat ya bisa mati dan kita rendam ya teman-teman nah setelah direndam kita cuci bersih 3 kali ya kemudian ditiriskan dan kita masak nah sekarang siapkan wacan ya teman-teman tunggu wacan ini sampai panas dulu ya setelah panas tambahkan minyak secukupnya saja jangan banyak-banyak kemudian kita nyalakan apinya itu yang besar ya teman-teman karena numis sayur itu kalau apinya besar nanti hasilnya itu lebih empuk, lebih crunchy, lebih enak dan lebih cepat matang nah setelah wacan sama minyaknya ini panas kemudian kita tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang ya teman-teman disini menggunakan bumbu bawang putih sama garam tapi jika teman-teman ingin hasilnya lebih enak bisa ditambahkan dengan saus tiram, kecap asin atau lada bubuk dan kaldu ayam tapi suka-suka kalian ya teman-teman nah kita aduk-aduk dulu ya sampai harum sampai layu kemudian masukkan sayurnya ya seperti ini kita aduk-aduk terus sampai merata oh ya teman-teman ini kenikir manfaatnya luar biasa ya bagi tubuh kita dan apalagi yang ingin diet juga bisa berbanyak makan kenikir ini ya ini kesukaan bos saya teman-teman jadi saya beli kenikir hongkong ini sering sekali ya seminggu itu dua kali kadang tiga kali enggak pasti nah supaya cepat mateng bisa ya teman-teman kita tutup sebentar saja jangan lama-lama ya nah sekiranya satu menitan ya kita angkat tutupnya dan kita aduk-aduk ya teman-teman dan disinilah kita menambahkan bumbu ya jika kalian suka menambahi dengan bumbu lainnya nah karena udah matang ya rasa udah asin udah pas sekarang kita angkat ya teman-teman dan kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya kenikir hongkong sebelum mencoba silahkan mencoba ya teman-teman dan jika dalam memasak atau kata-kata ada yang salah saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya dan ku ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton dan subscribe kepada saya nah itu tadi bagaimana cara memasaknya ya mudah banget kan nah sampai jumpa di video berikutnya salam sukses salam bahagia dan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati